Kirim telur untuk Sundari Supaya dia sengsara selamanya Dan bikin supaya Mas Gonda jatuh cinta pada saya Baiklah Film Nini Tawak merupakan salah satu film horor Indonesia Garapan sutradara Bezet Kadaryono Yang dirilis pada tahun 1982 Film ini sempat diadaptasi dengan judul yang sama Namun dengan cerita yang berbeda pada tahun 2018 Dengan dibintangi oleh Natasha Wilona Amec Aris Yayang Cenur Nicole Rossi Dan Ingrid Wijanarko Ada satu kamar yang tidak boleh dibuka Kita tidak pernah tahu apa yang akan keluar dari kamar itu Film Nini Tawak tahun 1982 ini Bercerita tentang seorang wanita bernama Narsi Diperankan oleh aktris Joyce Erna Yang ingin menguasai harta seorang pengusaha kaya Yang juga merupakan atasannya yang bernama Gondo Diperankan oleh aktor WD Mohtar Untuk maksud jahatnya itu Narsi kemudian pergi ke seorang dukun Santet Yang diperankan oleh aktris Connie Suteja Dan meminta agar dukun itu mengirimkan telur Untuk mencelakai istri Gondo yang bernama Sundari Yang diperankan oleh aktris Farida Pasha Kirim telur untuk Sundari Supaya dia sengsara selamanya Malam harinya Tubuh Sundari tiba-tiba menjadi menggigil Dan muncul borok yang sangat menjijikan di seluruh tubuhnya Termasuk wajahnya Tidak sampai disitu saja Narsi juga memerintahkan tangan kanannya Untuk menculik Sundari dari rumahnya Dan membuangnya kejuran Singkat cerita Setelah sekitar 12 tahun berlalu Narsi berhasil menjadi istri Gondo Dan putri Sundari yang bernama Ratri Sudah tumbuh menjadi seorang gadis Diperankan oleh aktris Dian Aristia Suatu malam Pembantu rumah Gondo tiba-tiba terkejut Melihat piano di rumah majikannya berbunyi Dan memainkan nada lagu yang biasa dimainkan oleh Sundari Penduduk di sekitar perkebunan karet milik Gondo Juga mengaku melihat sosok mengerikan berbaju hitam Dengan seluruh tubuh dipenuhi dengan borok menjijikan Yang sering menampakkan diri pada mereka di malam hari Sosok menakutkan yang sering menampakkan diri kepada penduduk itu Sebenarnya adalah Sundari sendiri Yang telah diselamatkan oleh seorang kakek sakti Saat tubuhnya dilempar ke jurang oleh orang suruhan Narsi Sekitar 12 tahun yang lalu Selama di tempat persembunyian Sundari mendapatkan ilmu kesaktian oleh kakek itu Namun dengan tiga pantangan yang tidak boleh dilanggar Sundari Bila ia menampakkan diri kepada penduduk Salah satunya Sundari tidak boleh menyentuh anaknya Ratri Setelah Sundari mendapatkan bekal ilmu yang cukup dari kakek sakti Satu persatu komprotan Narsi yang telah mencelakainya Dimusnahkan oleh Sundari Sementara itu, meski telah menjadi istri Gondo Narsi masih belum merasa puas Karena ia menilai Ratri akan menjadi penghalangnya Untuk menguasai seluruh kekayaan Gondo Karena itu, Narsi kemudian berencana menyingkirkan Ratri Dengan memberi racun di dalam air minumnya Namun niat jahat Narsi ini diketahui oleh Sundari Yang sedang melaksanakan misinya untuk membalas dendamnya kepada Narsi Dengan ilmu kesaktiannya Sundari kemudian menetralisir racun yang telah ditaburkan Narsi Kedalam gelas minuman Ratri Selain Ratri, Narsi pun berniat untuk membunuh Gondo Agar lebih cepat menguasai harta kekayaan suaminya itu Karena itu, Narsi kemudian memerintahkan komprotannya Untuk mencegat mobil Gondo di malam hari Saat hendak kembali pulang dari luar kota Namun niat jahat komprotan Narsi ini pun berhasil digagalkan oleh Sundari Dengan membuat mereka lari terbirit-birit ketakutan melihat penampakan Sundari Setelah berhasil menggagalkan upaya komprotan Narsi untuk mencelakai Gondo Sundari kemudian mencari dukun Santet yang telah membuat tubuhnya menjadi penuh borok Untuk membalas dendam Karena ilmu kesaktian Sundari kini lebih tinggi Dengan mudah Sundari mengalahkan dukun Santet itu dan memusnahkannya Sementara itu, setelah gagal mencelakai Ratri lewat racun Narsi kemudian memerintahkan komprotannya untuk menculik Ratri Dan membawanya ke gudang pabrik Malam harinya, Sundari mendatangi Narsi yang sedang sendirian di rumah Dan menuntut balas atas kejahatan Narsi Sehingga ia harus terpisah dari suami dan putri satu-satunya Setelah berhasil menyingkirkan musuh utamanya Sundari kemudian pergi menuju ke gudang pabrik Untuk menyelamatkan putrinya yang disekap oleh komplotan Narsi Karena begitu rindunya kepada sang putri setelah belasan tahun terpisah Sundari tidak bisa menahan diri untuk menyentuh dan memeluk Ratri Meski ia harus melanggar pantangan dari sang kakek sakti untuk tidak menyentuh putrinya Sehingga harus berujung dengan kematiannya Sementara itu, Gondo dan beberapa penduduk yang mencari keberadaan Ratri Akhirnya berhasil menemukan sang putri Jasad Sundari yang telah meninggal pun kemudian berubah wujud ke tubuh aslinya Sehingga Gondo dan Ratri langsung mengenalinya Selain beberapa nama aktor dan aktris yang telah disebutkan sebelumnya Film Nini Tawok ini juga dibintangi oleh aktor Pong Harjatmo Yang berperan sebagai Bunari Kekasih Ratri Perpisahan adalah bunga dari percintaan Kau tidak usah bersedih Ratri Dan aktris Tim Kadaryono yang berperan sebagai Utami Saudara sepupu Ratri Kalau seri begini, aku ketakutan Apalagi kalau malam Hmm, aneh Apanya aneh Pak? Lalu, setelah sekitar 42 tahun berlalu Bagaimana kabar dari para pemeran film Nini Tawok saat ini? Semoga Tuhan memberikan rahmatnya Selain berperan sebagai narsi di film Nini Tawok Aktris Joyce Erna juga tercatat ikut membintangi sekitar 40 judul film layar lebar lainnya Sejak tahun 1977 hingga 1989 Aktris yang kini sudah berusia 68 tahun ini Sempat memenangkan satu piala citra Untuk pemeran utama wanita terbaik Saat bermain di film berjudul Suci Sang Primadona Pada tahun 1977 Buat Suci Om adalah laki-laki yang paling laki-laki Suci selalu merasa aman kalau dekat dengan kamu Waktu masih kecil Suci pernah bertetangga dengan seorang kapten kapal Seperti Om Setelah perannya di film Putihnya Duka Kelabunya Bahagia Pada tahun 1989 Tidak banyak catatan terkait kegiatan dari Joyce Erna saat ini Kecuali beliau diketahui sebagai nenek dari artis Aril Tatum Selain berperan sebagai Sundari di film ini Aktris Farida Pasha juga diketahui ikut membintangi lebih dari 30 judul film layar lebar Sejak tahun 1977 hingga 2018 Farida Pasha juga diketahui ikut bermain di sekitar tujuh judul sinetron televisi Selama masa karirnya sebagai aktris Farida Pasha meninggal dunia pada 16 Januari 2021 Di usianya yang ke-68 tahun Selain berperan sebagai gondo di film Nini Towok ini Aktor senior WD Mohtar juga tercatat ikut membintangi di lebih dari 75 judul film layar lebar lainnya Sejak tahun 1950 hingga 1991 WD Mohtar juga sempat ikut berperan sebagai Tuan Kularas Di serial Sengsara Membawa Nikmat Yang tayang di stasiun TVRI pada tahun 1991 Berani benar awak memukul orang gila sampai luka Apa yang membuat awak tidak suka kepada Pak Inu Orang yang tidak sempurna akannya Perwira veteran TNI Angkatan Udara dengan pangkat terakhir Lieutenant 2 ini Meninggal dunia pada 13 Desember 1997 Di usianya yang ke-69 tahun Selain berperan sebagai ratri di film ini Aktris Dian Aristia juga tercatat ikut bermain di sekitar 10 judul film layar lebar lainnya Sejak tahun 1980 hingga 1986 Terkait karir dan kabar terkini dari Dian Aristia Sayang sekali kami tidak menemukan catatannya Selain berperan sebagai dukun santet di film Nini Towok Aktris senior Connie Suteja juga diketahui ikut membintangi lebih dari 55 judul film layar lebar lainnya Sejak tahun 1965 hingga 2009 Goyang kek? Ngapain kek? Yang penting harus bergerak Jangan diem saja Pakai teknik dong jeng Connie Suteja juga tercatat sudah ikut bermain di sekitar 17 judul sinetron televisi Sejak tahun 1995 hingga 2020 Tapi gak ada iringan musik gerbananya Jadi gak ada arak-arakan dong Kalau gitu Ah ini semua gara-gara lu nih bang Lu kenapa sih bang lu tenang-tenang aja Aktris yang kini sudah berusia 79 tahun ini Dikenal sebagai salah satu dari personil Golden Girls Bersama dengan almarhum Ida Kusumah Almarhum Nani Wijaya Dan Rina Hasim Selain berperan sebagai bunari kekasih ratri Aktor Pong Harjatmo tercatat sudah membintangi lebih dari 95 judul film layar lebar Sejak tahun 1966 hingga 2018 Pak Zen dan Bugi akhir-akhir ini nampak baik Mereka sering kelihatan sama-sama Bahkan menurut anak-anak Baru-baru ini mereka sama-sama makan di suatu restoran Aktor yang kini sudah berusia 81 tahun ini Juga diketahui ikut membintangi sekitar 5 judul sinetron dan serial web Sejak tahun 1997 hingga 2023 Sementara itu Selain berperan sebagai utami saudara sepupu ratri Aktris Tinka Daryono juga tercatat ikut bermain di sekitar 35 judul film layar lebar Sejak tahun 1976 hingga 2023 Aktris yang kini sudah berusia 72 tahun ini Juga diketahui ikut membintangi sekitar 8 judul sinetron dan FTV Sejak tahun 1994 Demikian sedikit informasi Terkait kabar terkini dari para pemeran film Nini Towo Yang dirilis pada tahun 1982 Bila ada tambahan informasi lainnya Silahkan ketik di kolom komentar Tetap dukung perfileman Indonesia Dan sampai jumpa di video best list selanjutnya Terima kasih telah menonton!